Halo semuanya, kita balik lagi ke CKTP. Kali ini siapa ya pesulapnya? Kira-kira kalian kenal nggak? Harusnya kenal kalau yang ini. Karena dia selain pesulap juga host di acara Benteng Takeshi. Ya kita panggil aja ya, Bang Botak. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Suara gue keluar nggak, Ud? Apa? Suara gue keluar nggak? Keluar, keluar. Aman, aman. Mantap. Aman ya? Aku kurang gede. Aman, aman. Ya. Sehat Bang? Sehat, Ud. Alhamdulillah, Ud. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Terus selama Corona di rumah aja dong? Mantap, Ud. Gue bilang mantap mulu. Ud, gue pusing, Ud. Gue udah sebulan, Ud. Di rumah, Ud. Sama gue juga di rumah, Ud. Semenjak wabah ini, Ud. Gue satu bulan. Per selasa kemarin. Jadi sekarang udah satu bulan, satu hari. Mantap. Di satu hari. Iya. Eh, Bang. Yuk. Itu sulap udah berapa lama? Terjun di dunia sulap? Ya. Dari belajar atau mulai ini, Ud? Mulai gue terjun ke dunia profesional lah bahasanya. Kalau profesional dari kapan? Kalau profesional dari 2009. 2009. Tapi gue bilang profesional itu gue udah bisa menghasilkan lah ya, anggapnya ya. Iya. Dengan dari show gitu ya. Iya. Dibayar goceng juga ada profesional udah kalau menurut gue. Iya. Iya. Gue pertama kali dapet bayaran itu 50 ribu. Serius? Iya. Tapi bagi lima, Ud. Cemban, Nuh. Ya. Cuma kan ya pertama kali kan kita gak money oriented, Ud. Kita, yang penting, wih, gila gue sulap dibayar, Coy. Gitu. Ada yang bayar sulap, cemban. Iya, gak. Bukan bayar. Ya, sebenarnya sih kayak gue dapet. Jadi gue dulu punya komunitas. Komunitasnya itu main di acara anak-anak. Di TK, di TK. Menghibur anak-anak TK. Dapet dibayar 50 ribu. Gitu. Ya, tapi menurut gue itu sebagai bayaran ya. Walaupun sebenarnya maksudnya mereka cuma yuk ramein TK ini yuk gitu loh. Tapi gue anggap itu sebagai bayaran. Karena kan gue nerima duitnya, Ud. Bisa gue pakai buat jajat. Jadi gue merasa itu sebagai bayaran gue. Nah, gue selalu bilang 50 ribu. Tapi gak ada yang tahu kalau misalnya itu dibagi 5. Bayan laut. Tapi kalau untuk belajar awalnya itu gue terjun. Mau mulai fokus ke belajar sulap, seni sulap itu gue 2006. Oh, 2006 mulai belajar? Baru belajar? Tiga tahun kemudian profesional. Baru terjun ke lebih seriusin. Lumayan loh jangka tiga tahun. Lu bisa ada bayaran gocap. Iya bener. Lumayan banget. Itu setara dengan beli apa ya? Beli bensin sama beli basuh ya? Iya dulu bisa mau beli alat sulap juga dulu harganya gila. Gue pertama kali beli alat sulap itu. Ya itu mungkin kalau yang nonton Magician udah pake tau lah namanya Tantip. Itu gue beli harganya masih 250 ribu. 2009 ya? Enggak. Itu gue 2006 mau ke 2007. Akhir 2006. Itu gue ngambil uang bulanan kuliah. Gue kentit. 250 ribu. 250 ribu. Tapi gue belinya gak satu item itu. Gue beli tiga item. 250 ribu Tantip. 250 ribu Firewallet. Sompet api. Sama waktu itu kalau gak salah 100 apa pego ya. Sampai 150 itu yang grafiti. Antigrafiti. Antigrafiti di botol. Mantap kan? Mantap kan harganya. Mahal ya? Gila. Disitu gue sempat mikir. Yakin nih gue mau jadi Magician. Mahal loh. Gitu loh. Tapi kualitasnya yang bagus lah itu pasti dong. Ya enggak lah. Orang itu tembakan. Dibohongin kali. Kalau Tantip Ori. Tantip Ori itu Brazil. Brazil punya. Tapi kalau untuk Firewallet sama Antigrafiti itu bikinan. Iya. Buat bikinan segitu mahal. Mahal banget. Ya gue gak tau dulu kan jamannya. 2006 itu Magic Shop gak kayak 2009-2010. Ntar 2006 tuh gue kelas. Oh gue SMP. Ya itu Magic Shop gak ada. Susah. Susah banget. Jadi ketika gue tau. Oh harganya segini. Gue gak kaget. Gue cuma. Oh pantesan aja susah. Belajar sulap. Segitu Antigrafiti tuh 50 ribu bang. 50 ribu? Satu tapi satu. Iya satu biji. Satu biji. Berapa? Kayak gue gak salah waktu itu. Satu. Boongin tuh berarti dulu. Iya. Gue gak tau lah. Yang namanya. Kalau misalkan lo tau. Malah gue bisa bilang. Oh lo bohongin gue. Kan ini karena gue gak tau harga alat sulap seperti itu harganya. Jadi gue gak kaget. Gue dapet 50 ribu mungkin karena gue nongkrong dulu kali. Bisa jadi. Jadi kasian. Puan nih orang nongkrong mulu nih. Gue kasih aja deh 50 ribu. Padahal harganya gue 150. Gak tau. Bisa jadi seperti itu. Itu gue SMP tuh. 2006 tuh. Gue masih nongkrong-nongkrong di Sleepy Jaya. Tau Sleepy Jaya tuh. Tau. Tau Sleepy Jaya. Sleepy Jaya tuh gue nongkrong disitu tuh setiap weekend tuh. Ada boot culap dulu. Gue milih. Mana yang keren tuh aneh. Mungkin karena gue ini ya. Suka ngeliatin muda dikasih murah deh. Iya bisa jadi. Enggak. Kalau gak pancingan. Kasih dulu deh murah deh. Dia suka pasti belajar terus nih. Karena gue seperti itu dulu. Tapi mungkin kalau magic shop yang gue dulu itu. Dia emang. Emang. Sumpah yang gue tau ya. Di daerah Bintaro cuma dia doang satu. Itu pun bukan di daerah Bintaro. Itu di daerah deket-deket. Kesanggerahan gitu. Jadi masih agak jauh gitu. Mungkin karena gue tau emang. Gue tau. Seni sulap itu gak semudah itu untuk belajarnya. Dan gue dulu masih gapek masalah internet. Jadi gue tuh gak tau kalau di Youtube. Jaman 2006 itu Youtube udah ada. Udah ada. Udah ada. Nah gue gak tau kalau misalkan ada di Youtube itu tutorial. belajar gue gak tau. Udah ada tuh. Dari benem udah ada. Gue. Oh gue buka Youtube. Gulap dulu masih channelnya namanya Expert Village. Expert Village ya. Expert Village. Jadi kayak orang-orang biasa yang punya. Lo punya kelebihannya apa. Melukis. Dia kayak tukar-tukar lagi gitu. Di Youtube. Oh. Semua seni ya sebenernya ya. Semua seni. Semua seni. Semua. Pertukangan juga dia ngajarin di Expert Village dulu. Pertukangan. Oh maksudnya untuk. Arsitek. Yang ngebangunnya. Ya sekarang di IY. Di IY gitu lah. Oh iya betul. Betul. Tapi lu mulai suka sulap dari kapan? Gue suka sulap dari SD. Dari 6 SD itu gue udah liat beberapa magician-magician. David Copperfield gitu. Jadi yang karena dulu kan. Banyak lah video-video apa. Cuplikan-cuplikan di TV. Kayak David Copperfield yang tembus tembok. Terus ngilangin. Patung Liberty. Nah itu kan udah terkenal banget loh. Nah disitu suka doang. Tapi. Gue gak mungkin bisa belajar. Karena gue ngerasa. Ini mah orang sakti. Dulu. Mikirnya. Ya iya dong. Tahun. Gue kelas 6 itu umur berapa? Tahun berapa ya? 90-an. Itu gue nganggap. Hah? 60-an ya? 60-an. Gue nganggapnya itu mereka itu sakti. Wah anjay bisa ngilangin. Bisa terbang. Tapi gue tau. Dan yang trick close-up yang paling gue inget adalah point bite. David Blade? Apa sebelumnya ada? Bukan. Belum. Sebelumnya lagi malah dari film. Jadi ada filmnya itu. Gue lupa. Itu film apa? Bapaknya itu nunjukin sulap itu. Dari kecil. Gitu. Nah sebenernya anaknya itu dia tau tricknya seperti apa. Tapi gak ngomong ke bapaknya. Supaya bapaknya seneng. Kalau anaknya tuh ceritanya gak tau. Sampai gede. Dirahasiain sama anaknya rahasia si trick coin itu. Nah dari situ gue bilang. Anjir. Kok bisa gitu ya? Berarti. Terakhirnya kan dikasih tau kan. Pas bokapnya meninggal kalau gak salah. Dia bilang. Saya tau tricknya sebenernya. Berarti ini trick. Bisa dipelajarin. Tapi berjalannya waktu. Ya gue cuma hanya sekedar suka. Sampai akhirnya. Gue kuliah. Mulai tuh sering dulu ngeliat di Indosiar. Itu kayak. Pak Yusuf Tirta. Oh gak tau gue. Terus. Mas Duli Montero. Gak tau gue. Gue tau kayak jaman itu Adrimanan. Ya mas Adrimanan. Terus. Siapa lagi ya? Aduh gue lupa. Apa lagi namanya? Ya siapa? Yang dari Bandung. Almarhum. Siapa? Nata gue. Yang gayanya Rusia. Aduh maestro itu. Itu legend itu. Kok gue lupa ya? Tiba-tiba skip. Ya nanti kalau ada yang tau. Coba di komen ya. Ya. Itu. Beliau itu. Itu gue nontonnya gitu. Nah mereka itu lebih ke stage. Ke panggung. Kalau Pak Yusuf Tirta itu kan ilusi. Nah. Mas Duli Montero itu lebih ke manipulasi kabaret. Dan ada sih ilusinya. Ada ilusinya. Nah akhirnya gue ngeliat juga akhirnya. Deriko Buzer. Nah jaman Deriko Buzer kita tau lah masalah sendok-dengkok itu. Terus akhirnya. Dari Deriko Buzer gue ngeliat akhirnya ada trio. Dulu masih trio kalau gak salah Ut. Bukan Selang Bukan Sihir. Kita ada Mas Bo Ferdon. Terus ada Oge Artemus. Sama satu lagi Dekisan dulu. Iya Deki. Pertama Dekisan. Nah mereka bertiga tuh. Wah itu gue nontonin. Sampai gue bilang aja tuh. Ini keren banget ya. Gue juga nonton. Ada pickpocket. Pickpocket. Terus. Kalau bang gue dulu ya. Kenapa? Gue malah belum pickpocket dulu. Dulu apa belum pickpocket? Masih general. Belum sampai dia pickpocket. Dia menurut pickpocket itu setau gue pas mulai ada adegan post-lop luar negeri pickpocket yang dateng. Terus ke pasar baru, praktek, nabuk, baru mulai pickpocket seinget gue. Ya mungkin kali ya. Tapi yang gue ingat pokoknya mereka itu udah punya genrenya gitu loh Ut. Iya udah punya masing-masing. Iya udah punya masing-masing. Sampai akhirnya Dekisan diganti sama Faro. Faro ya yang gak ngomong. Sulap yang diem doang main kartu. Nah disitu gue suka tapi gue belum bisa, gue belum ngerasa kayak, gue terjun ya ya tak. Eh tak terjun yuk jadi sulap. Gak ada. Karena gue mikir, aduh belajar sulap pasti mahal nih ke tempatnya. Dikobusnya dulu pentagram. Yang gue tau itu. Tau. Pentagram gue tau. Dulu mau masuk sampai apa gue belajar kesana ya. Cuma gue mikir, wah gue bukan orang yang kebanyakan duit nih. Belum mampu. Akhirnya cuma liat-liat dari tutorial. Tutorial. Sampai akhirnya gue yang meyakinin diri gue adalah ketika gue liat Demian Aditya. Ah? Liat Demian? Demian Aditya. Tahun 2006 apa 2007 ya? Kalau gak salah ada namanya DSI. Demian Sang Illusionis. Ah, Anteve. Anteve. Betul. Biar cara Om Farhan. Awalnya muncul deh Om Farhan. Betul. Iya. Dari situ tuh gue nontonin semua video, apa, setiap, setiap, setiap episode baru tuh gue selalu nonton. Dari situ gue bilang, anjir. Karena yang gue liat pertama kan kayak di Montero, kayak... Oh, legend dari Bandung, Mr. Robin. Oh, Mr. Robin. Mereka itu kan, ya, mereka itu kan stage semua, Uth. Yusuf Tirta stage, Adri Manan stage, Gui Monteiro stage. Sampai akhirnya gue ketemu magician yang on the street. Sebelum, setelah gue nonton David Blaine, gue nonton David Copperfield. Nah, dia ada Indonesia yang mainnya on the street. Wah, itu gue langsung, anjir. Ini orang keren amat ya. Dengan dandanya, lu tahu dong, magician itu mahal dong kelihatannya. Ganteng lagi, Demian. Tinggi, ganteng. Gue bilang, gila. Ini kayaknya enak banget ya. Jadi kayak gini ya gitu. Bisa di jalanan, jadi bisa di mana aja. Enggak harus di atas panggung. Terus itu, akhirnya gue coba untuk jadi magician keren deh. Sampai akhirnya berjalannya waktu, gue bisa menghasilkan uang lah dari sulap itu. Sampai akhirnya kuliah gue berantakan, gue meyakinkan gue harus jadi magician. Nah, gue belajar pertama kali itu, terjun di close up, gue pertama kali itu terjun di close up. Kenapa close up? Ya, karena gue liat Demian itu. Bahasanya itu pan... Lo, Wood? Ya, ayo bang. Oh, iya. Inter gue ilang tiba-tiba. Ya. Sampai di Demian, panutan lo Demian. Panutanku Demian, karena... Ini orang kayaknya gila loh. Lo bisa mainin sulap di mana aja. Dengan item apa aja, Wood. Everything object. Nah, disitu akhirnya gue belajar. Disitu gue bilang, wah gila, keren banget ya. Botol bisa sulap pakai botol. Rokok bisa, pulpen bisa. Wah, anjir. Disitu akhirnya gue ngulik. Gue pinggirkan yang namanya panggung. Ilusi itu gue pinggirkan. Yang gue fokusin situ. Nah, terus karena juga kondisinya gue bukan orang berani. Setelah gue tau ya, setelah gue tau time tip waktu itu harganya 250 ribu, Firewallet harganya 250 ribu, akhirnya gue tau kalau alat sulat atau gimmick itu mahal. Nah, terus akhirnya gue pelajarin everything object. Yang jadi yang gue asai itu kemampuan skill close up gue, side of hand. Nah, karena kan gue tau, gue nyadar kalau gue gak banyak duit, akhirnya gue belajarin itu. Nah, ternyata gue merasa, wah bener nih gue masuk ke close up dulu. Basic-basic close up dulu gue pelajarin gue merasa bener. Kenapa? Ternyata dari basic ini, Lo bisa terapkan itu ke ilusi, Lo bisa terapkan ke escape, Lo bisa terapkan ke mental. Itu akhirnya. Itu gue pelajarin. Gue pernah juga, Ada temen gue yang tau trik sulat, Gue bayar. Gue beli. Cuma apa? Lo tau triknya? Gue bayar itu 15 ribu. Itu tahun 2007. Apa? 2008 itu. Senang banget gue gila, Satu trik cuma 15 ribu. Sedangkan gue sempat beli satu trik, Satu alat itu harganya 21 ribu. Dia cuma punya kartu, Ditunjukin nih. Misalkan AS ya, ASnya taruh di tengah-tengah, Diambil di atas, Taruh di tengah-tengah. Di snap. Kartunya naik lagi ke atas. Kayaknya gue tau nih. Gitu doang, Ud. Cuma apa? Cuma double lift, Jir. Iya, iya, double lift. Lo diajarin ambisius kartu ya. Double lift, gue kaget. Kalau bukan ambisius, Kalau ambisius masih meninggut. Ini cuma kartu yang tengah ke atas. No routine. No routine. Jadi cuma kartu atas, Taruh di tengah naik ke atas lagi. Sama, kartu pindah, Ud. Jadi gue kalau di tengah-tengah, 30 ribu untuk 2 trik. Kartu pindah itu gimana? Jadi ada tiga kartu. Ada, ya tiga kartu. Misalkan tiga keriting, Jadi ada tiga kartu nih. Tiga keriting, Aswajik, Sama, Sama, misalkan Queen lah sama Queen. Ya. Ini tiga kartu. Ini asnya ilang. Asnya pindah. Kemana nih lo maunya kemana? Mau ke dalam rokok, Mau ke dalam aqua. Ternyata, Pakai as hati, Ud. Ujungnya doang. Iya, iya. Yang dibalik. Ujungnya doang, Dislip. Jadi as yang longol, Ujungnya doang, Terus ilang. Wah, itu gue beli, Ud. 15 ribu, 15 ribu, 30 ribu. Nah, dari situ akhirnya gue bilang, Wah, gila. Semenarik ini ya, Magic ya. Suni Sulap itu semenarik ini. Nah, dari situ akhirnya gue coba untuk fokus. Coba dia, gue pelajarin. Dan kebetulan, Selang satu tahun, Itu gue ketemu magic shop di Bintaro. Ketemu namanya Pak Benny. Benny Munajat. Itu ada satu magic shop di daerah Bintaro. Nah, akhirnya gue mulai di daerah situ. Dan ternyata, Benar kata lo, Kemahalan di magic shop yang pertama. Tapi memang sebatas wajar, Harga segitu tuh masih wajar lah. Kalau Sulap bilang, Kita gue dapet ke magic shop, Namanya Pak Benny. Namanya Ben Magic Shop. Disitu gue banyak belajar. Sampai akhirnya, Gue disitu tuh masih, Sekitar 2 tahun kalau gak salah. Itu nongkrong-nongkrong doang. Nongkrong, nongkrong. Tapi gue tau, Magic shop yang lebih murah dari itu, Yaitu akhirnya gue tau ada magic shop di Mangga 2. Nah, disitu akhirnya, Gue bilang, Wah, ternyata menarik ya. Gue pun yakin, Gue pengen seperti Demian. Bukan masuk TV ya, Bukan masuk TV, Bukan terkenal, Bukan, bukan. Gue merasa, Gue pengen jadi seperti Demian, Dimana ketika gue lagi nongkrong, Gue bisa mainin seni Sulap itu. Gue bisa nunjukin Sulap itu. Banyak juga trik-trik atau show yang dimainin sama Demian, Itu gue catet, Misalkan episode ini, Demian main 4 trik, Gue catet nih, Misalkan rock, Tee botol berubah jadi air putih, Gue tau dong triknya. Cuma, Pembawaannya ut. Nah, lo tau pasti kayak, Ini botol airnya, Tee botol ya, Liat ya, Set, berubah ya. Demian, Ngemasnya itu beda. Nah, akhirnya gue bilang, Anjir, Kok cara pembawaan ngemasnya enak banget ya? Dia pake 2 orang, Yang satu pegang Tee botol, Yang satu pegang air putih. Lo tau apa yang dilakuin? Pindah ut. Ini yang, Tee botol ini jadi air putih, Air putih ini jadi teh botol. Atau jadi teh. Itu udah ngaget, Wah gila. Nah, itu disitu akhirnya gue, Nge-fans banget sama Demian. Gue nge-fans sama Demian. Gue ikutin lah gaya-gayanya Demian dengan anting, Dengan rambut yang spike. Ya, gue yakin, Zaman itu, Pasti banyak yang jadi Demian wannabe. Yakin gue. Sedikit yang menjadi Dwi Montero wannabe. Gak ada malah yang menjadi Yusuf Tirta wannabe. Gak ada. Yang seperti Dediko Buzir wannabe pun kayaknya sedikit. Karena dengan dandanan seperti itu ya, Ud. Lu mau, Ud. Rambut lu begini. Lalu jadi kayak Bezita ya. Kuncir. Hitam-hitam. Gak mungkin dong. Tapi lu mau seperti Demian. Dengan ganteng, Tinggi, Rambut spike, Anting. Wah itu, Itu mantep banget sih. Nah, Itu, Ud. Gak bakal mau kan lu kayak gitu. Tapi lu akan mau menjadi Demian. Iya. Iya. Ilang. Gimana, Gue ada sedikit, Gue sih ngerasa ada sedikit class sama Demian. Itu waktu kejadian di Facebook. Wah. Bentar. Lu kok di, Ud. Sampai terakhir tadi sebelum kita terputus, Ada kejadian class di Facebook. Iya. Di Facebook. Jadi, Gini. Jadi Demian itu kan sering posting di Facebook. Waktu itu masih jaman Facebook, Ud. Iya. Iya, Facebook. Waktu itu masih jaman Facebook. Nah, Belum ada Instagram lah. Waktu itu masih belum Twitter ada, Tapi gak semanfet Facebook lah. Nah, Gue salah satu bener-bener gue ngefen sama Demian. Gue suka banget sama Demian. Jadi, Apa yang dia mainin itu, Gue pengen mainin. Yang namanya Demian wannabe lah. Sampai akhirnya mungkin udah berjalannya waktu. Gue udah apa, Sering ngeliat misalkan dia main apa. Gue pikir, Ah, Ini gimana caranya? Supaya gue bisa kayak dia. Sampai akhirnya ada satu trik. Itu, Dia bilang itu, Rutin original Demian. Nah, Dan gue waktu itu yang gue tangkep, Dia, Pakai gimmick lah bahasanya gitu. Rutin original Demian itu pakai gimmick. Dan gue gak tau, Kalau itu pakai gimmick. Nah, Gue bikin video juga sama kayak gitu, Tapi gak pakai gimmick. Nah, Terus gue bikin, Terus akhirnya gue, Kalau Instagram tag ya, Kalau di, Di Facebook, CC ya, Kalau di CC-in lah gitu. Dimension, Dimension lah. Dimension, Dimension. Gue bilang gini, Mencoba, Permainan, Mas Demian. Gitu. Jadi sama sekali, Gak ada niat gue untuk, Ya, Nampir gue ngefans, Gue ngefans sama dia. Gak ada sama sekali, Mau tanding-tandingan, Gak ada. Nah, Ternyata tangkepannya Demian, Mungkin salah kali. Terus dia tangkep apa? Demian nangkepnya, Dia nangkepnya itu kayak, Gue kayak mau ngadu, Dia pakai gimmick, Gue gak pakai gimmick. Mungkin gitu kali, Gue gak tau gimana. Tapi gue gak ada niat sama sekali seperti itu. Karena emang, Semua pesulap di Bintaro, Waktu itu tau, Gue ngefans banget sama Demian. Gaya gue kayak Demian Noat lah, Pokoknya gitu. Nah, Ternyata, Demian itu bilang, Kalau misalkan, Kalau lu mainin, Original routine orang, Gak bilang-bilang. Gitu loh. Akhirnya disitu sempat panas, Dan beberapa teman-teman yang lain juga, Belain gue. Padahal sebenarnya mungkin salah sih gue, Karena, Ya, Dulu mungkin gak se, Apa ya, Dulu tuh gak se ini, Gak se fleksibel sekarang kayaknya. Dulu kan masih, Ribet lah kali sulapnya sini, Sulapnya itu belum se, Sekarang kan udah, Kita udah saling kenal. Ya gue yakin juga dulu, Kalau misalkan lu gak kenal sama gue, Ketika lu mainin routine gue, Tanpa bilang-bilang sama gue, Mungkin gue tegur kan. Seperti itu sih sebenernya. Cuma waktu itu, Karena gue posisinya mungkin masih muda, Gue ngegas, Gue ngegas, Gitu. Lah, Emang harus izin ya? Gitu loh. Jadi gue kayak, Gue ngegas. Gue ngegas, Akhirnya, Ya, Banyak yang belain gue, Gak apa-apa loh, Orang ini mainan umum, Kok lu share di, Social media, Iya ya wajarlah orang mainin. Tapi, Niat gue sama sekali gak ngebanding-bandingin. Niat gue memang, Gue ngefans sama Demian, Gue mau coba mainan dia. Gitu loh. Nah ternyata sampai akhir gue ketemuan, Ditemuin sama, Ada temen gue itu, Senior juga, Kenal sama Demian. Ditelepon gue, Tak lu ada apaan lu sama Demian? Kagak ada om, Gak ada masalah apa-apa om. Gue jelasin. Akhirnya gue sempat lah ketemu sama Demian. Gue cerita, Gak mas, Gini-gini-gini. Alhamdulillah disitu, Akhirnya gue bisa ketemu langsung coy. Gue bisa ketemu langsung sama Demian. Depan muka gue, Anjir nih orang tinggi, Ganteng. Wah elah. Ini magician banget lah. Pulang. Disitu akhirnya, Gue tetap menetapkan, Gue tetap jadi magician. Gue ngeliat dia gitu. Ya akhirnya berjalan waktu, Bisa kenal sekarang. Tetep ya. Gue gak tau, Ketika gue keren sama Demian, Kayak, Anjir. Gue pernah mengidolakan dia, Terus bisa sempat satu panggung. Wah gila, Gimana rasanya sih lo? Gak liat ya? Pak. Iya. Masih gue gak bisa sesantai gue sama Frenus, Kalau kayak, Kalau misalkan sama Master OG, Sama Bopo Eman, Masih adem lah gitu. Tapi kalau liat Demian kayak, Ya mungkin aura dia udah beda kali ya. Bagus ya, Emang bilang, Ya menurut gue sih panutan banyak magician, Demian itu salah satu yang the best. Dan yang gue tau, Di magic itu yang bener-bener memikirkan originalitas, Salah satu itu Demian. Dia salah satu pesulap yang menurut gue, Bener-bener mempertahankan seni sulap. Masalah originalitas, Terus masalah, Ya banyak lah, Banyak lah. Ya gue, Menilai Demian itu sosok panutan gue, Sebelum, Dedyko Buzir. Kalau Dedyko Buzir, Gue malah, Lungung gak tertarik. Karena serem. Bukan. Karena gue udah tau nih, Ada magician, Yang sebenernya, Di luar sana. Ngerti kan maksudnya ya? Iya, iya, iya. Gue bilang, Sama nih. Kan gue bilang, Apa? Lih, Sama nih. Itu dia, Itu dia. Tapi kalau gue liat Demian kan gak ada yang sama ya, Maksudnya dengan dia seperti itu, Gue mikir gak ada yang sama. Tapi berjalannya waktu, Gua akhirnya mencintai, Namanya Dedyko Buzir. Gua suka sama Dedyko Buzir. Apa? Pinter. Wah itu orang pinter banget. Banyak yang gue pelajari dari dia, Bukan hanya sekedar seni sulap ya, Tapi bagaimana cara public speaking, Gimana caranya bisa, Lo memutar kata-kata, Yang sebenarnya lo salah, Tapi lo akhirnya lo bener. Bahasanya seperti itu ya. Itu kan permainan kata kan. Wah gila, Akhirnya gue selalu. Akhirnya ya, Coba gue kombinasiin, Gimana cara pembawaannya Demian, Gimana cara ngobrolnya, Dedyko Buzir. Itu bertahan sampai tahun, 2013, Kalau gak salah ya, 2013, Apa 2014. Akhirnya gue terjun ke dunia sulap, Di TV ya, Dengan, Genre komedi.